Mau nyebut, supaya kita gak usah saling singgung, tetapi coba anda scroll, pemilu 2019 dan pemilu sekarang, itu aktor-aktor ekstrimnya sudah hampir gak ada sekarang ini. Koalisi tiket bukanlah koalisi yang sebuah perkawinan yang suci, itu perkawinan paksa sebenarnya ini. Kauin paksa, coba saya kan mengurai misalnya, bagaimana saya menjelaskan kepada rakyat bahwa ada tiga partai, PKS, PKB dan Nasdem masih berada dalam pemerintahan, PKS memang di luar pemerintahan, tapi tiba-tiba sekarang mereka mengatakan kami mau perubahan, ya pemerintahan ini banyak masalah, padahal dua members daripada koalisi ini ada dalam rapat kabinet. Terima kasih. Perpustakaannya, buku masih koneksi? Masih sekarang perpustakaannya saya pindahin keluar tuh. Keluar? Keluar rumah? Ke taman. Oh ya? Jadi bisa dikunjungi oleh banyak orang gitu. Daripada di rumah sendiri kan, biar dilihat orang. Baik, beliau sekarang ada di partai baru yang cukup mengumpulkan orang-orang terbaik ya di situ ya? Ya Bang Pak? Ya, sama dengan partai abang. Iya lah, tapi kita partai bocil gitu. Partai bocil gitu. Tapi saya mengucapkan selamat karena Pak Hilmi mau bergabung dengan partai politik itu sebenarnya itu harusnya menjadi desain dari masyarakat demokrasi. Kita tahu bahwa kita memang akan ada dalam dunia politik, kekuasaan, ya memang harus tekun juga berpolitik, berpartai politik. Sehingga nanti partai punya insentif menerima orang-orang populer, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kekayaan, harta untuk terlibat. Jangan ditinggalin partai, diurus sama orang-orang yang nanti dicemoh. Di ujung, ah itu gampang nanti kita beli aja, kan itu jelek nanti. Jadi saya sekali lagi selamat. Terima kasih Bang. Aku umur 60 tahun, saya pikir saya kayak orang gila, kenapa saya berpolitik? 60 tahun menahan diri, saya teman-teman Tantowi bilang, eh yang kecebur satu aja. Tapi orang gak banyak tahu, saya lah. Orang bingung, kenapa saya gak ikut kakak saya di Golkar? Saya bilang, kami udah sepakat lah. Jadi kita harus diperahu yang berbeda. Golkar udah jadi. Udah jadi lah. PSI perlu dibikin jadi juga. Menarik juga gitu. Ya mudah-mudahan sama dengan Gelora nanti masuk Senayan. Dan saya akan belajar banyak dari seorang Fali Hamzah. Dari seorang Fali Hamzah, Fadlizo. Apakah berapa Fali, Bang? Dulu kan 2F itu kan dasar ya? Cuman beliau masih menjabat, kita sudah enggak kan. Jadi hidup kita lebih bebas dari dia. Dan gak banyak orang tahu, Bang Fahri juga punya bisnis cukup banyak ya? Ya waktu pensiun, saya menekuni banyak bisnis. Karena begitu masuk nanti ke pemerintahan, kita harus agak jarak tuh. Dengan bisnis itu. Karena itu kadang-kadang jadi faktor pengganggu. Keberanian kita, independensi kita. Jadi lebih baik sebelum kita menjabat, kita tekuni. Bereskan dari semua. Nanti kita tinggalin ke teman-teman. Saya dulu kan 2000, sebelum 2014, eh 2004 jadi pejabat. Waktu lulus FAUI tahun 97, 97-98. Ya mulailah bisnis pelan-pelan. 2004 begitu saya masuk Senayan, saya tinggalin semuanya. Diurus sama teman-teman. Sama kemarin takeover lagi, urus sebentar, ntar ditinggal lagi. Kalau masuk. Cukup punya saham aja? Ya saham aja. Tapi, Bang Fahri, apa yang membedakan pemilu 2019 dan yang sekarang? Sebenarnya kan kita mengalami pemilu sebagai negara demokrasi. Dimulainya tahun Pasca, Orde Baru maksudnya itu, tahun 1999. Reformasi sih ya? Ya reformasi. Cuman itu belum ada pilpresnya. Presiden masih dipilih oleh MPR. Itu yang waktu itu mengangkat Gus Dur dan Ibu Mega sebagai presiden dan sebagai presiden. Tapi kemudian, semasa Gus Dur dan Ibu Mega, ada amanat untuk mengaman demen konstitusi. Terjadilah aman demen konstitusi dalam periode tahun 2000 sampai 2003. Dan pada aman demen terakhir itu ada mandat untuk memilih presiden secara langsung. Sehingga tahun 2004, itu dimulailah pilpres pertama. Pada pilpres pertama itu terjadi perubahan-perubahan metode ya. Terkait threshold dan sebagainya. Tapi yang jelas ada histeria baru di masyarakat kita bahwa ternyata kita bisa pilih pemimpin kita langsung. Dan rupanya itu dinikmati oleh rakyat kita. 2014, 2004, 2009. Nah, cuma 2004 dan 2009 itu calonnya cukup banyak. Sehingga tidak terasa ada kelompok yang berhadap-hadapan gitu. Nah, masalah di pilpres 2014-2019 itu adalah karena calonnya cuma dua. Jadi masyarakat itu mengalami rekonfigurasi politik yang memunculkan politik lama dalam tubuh bangsa kita ini. Jadi ada semacam kesadaran yang tiba-tiba bangkit di tengah jalan bahwa eh kita ini ada dua kotak nih sebenarnya gitu. Sebenarnya itu adalah fakta lama waktu formasi negara kita ada kelompok nasionalis, ada kelompok agama, itu kan selalu begitu kan. Terutama Islam karena politiknya mayoritas. Nah, rupanya itu tumbuh di 2014. Dan kemudian menguat juga di 2019 gitu. Jadi Prabowo Hatta, Jokowi JK, kemudian Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf, itu rupanya memperketat ya, atau memperkuat rekonfigurasi itu gitu loh. Bahwa ada kelompok kiri ya, dan ada kelompok kanan gitu. Dan benturannya cukup keras. Kita relatif seperti kehilangan akal gitu, untuk menghindar dari itu semua. Waktu itu ya. Waktu itu, dan saya sendiri sebagai 2014 saya jadi pimpinan Dewan bersama Bung Fadli. Sebenarnya kan kita ini adalah figur-figur yang kategorisasinya itu moderat sebenarnya. Tapi kita nggak bisa menghindar untuk terseret gitu. Bahwa Anda itu salah satu saja dari kelompok itu. Anda nggak bisa moderat di situ. Anda lah adalah ekstrim di kiri atau ekstrim di kanan gitu. Berusaha jadi moderat itu disebut munafik ya, penjilat dan sebagainya gitu. Memang berat gitu. Sehingga terus terang, 2019 begitu selesai Pilpres, kami diskusi di kalangan para pendiri partai waktu itu di Partai Gelora. Coba kita pikirkan ulang, ini bahaya nih gitu. Mesti ada cara kita selesaikan pengkutuban yang luar biasa ini. Dan ini melelahkan. Dan berbahaya. Karena efek daripada politik Jakarta, itu kemana-mana. 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 Dan jelek sekali, karena silaturahim kita putus, kekeluargaan putus. Pokoknya terlalu banyak luka begitu yang kita sebar ke seluruh Indonesia dan mengancam kita. Akhirnya luar biasa kita bertemu dengan Presiden, kita omongkan itu. Dia, jadi itu yang saya kutip dalam suatu pembicaraan setelah saya ketemu dengan Presiden dengan teman-teman. Kira-kira Presiden gini, kan maksud saya, niat saya kan baik. Saya ingin mensejahterakan masyarakat. Saya ingin mengerjakan hal-hal yang menjadi keperluan masyarakat. Tapi kenapa masyarakatnya pecah? Kenapa ini ada pembelahan gitu loh. Bukankah kita harusnya bersatu gitu. Nah akhirnya inilah yang kemudian mengantarkan satu kesadaran yang Alhamdulillah terjadi pada keduanya. Pak Prabowo berpikir demikian, Pak Jokowi berpikir demikian. Maka kemudian sejak itu saya rasa ya, pemikiran tentang rekonsiliasi itu kuat di pikiran dua tokoh besar. Mereka berdua ya. Dan mereka mengatakan, udahlah sekarang kita gabung. Wah itu luar biasa. Meskipun tidak semua partai mampu menangkap niat baiknya, tetapi bahwa dua orang ini bersatu, atas satu niat baik, itulah perbedaan antara dua pemilu terakhir dengan yang akan terjadi pada 2024 besok gitu loh. Bahwa kita nggak lagi memiliki pembelahan yang ekstrim. Saya tadi baru scroll data-data lama 2019. Apa yang dikatakan? Itu aktor-aktor ekstrimnya hilang. Di masa itu ada banyak aktor-aktor ekstrim. Saya nggak mau nyebut supaya kita nggak usah saling singgung, tetapi coba Anda scroll. Pemilu 2019 dan pemilu sekarang, itu aktor-aktor ekstrimnya sudah hampir nggak ada sekarang ini. Kemarin-kemarin itu banyak gitu. Yang bicaranya sembarangan, yang kerjaannya provokasi, yang pekerjaannya itu pokoknya ngancem lah gitu. Yang kiri ngancem kanan, yang kanan ngancem kiri. Sekarang itu agak berkurang gitu loh. Paling tidak itu kita syukuri sebagai hikmah daripada bergabungnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini gitu. Nah, itu satu soal ya. Satu upaya rekonsiliasi dan ikhtiar kultural lah. Bahwa kita harus melakukan semacam strategi kebudayaan supaya konflik tidak menguat. Tapi ada fakta lain juga. Faktanya kita punya threshold yang terlalu tinggi. Sehingga calon itu nggak bisa banyak. Itulah sebenarnya saya berteori bahwa pembacaan saya tentang konstitusi, konstitusi menghendaki putaran pertama itu harus banyak orang. Untuk mengabsorpsi fakta bahwa Indonesia ini sangat beragam. Sehingga pengertian saya adalah putaran pertama tidak boleh pakai threshold. Putaran pertama partai manapun atau kekuatan manapun yang punya peluang pencalonan, mewakili gagasannya, mewakili ideologinya, programnya, silahkan maju dulu di putaran pertama. Sehingga kita akan menyaksikan, seperti di Amerika itu ada primary-nya gitu loh. Semua orang naik ke atas panggung lalu dia berdiskusi dan mengungkapkan gagasannya ke masyarakat. Baru nanti sisanya tinggal dua. Kalau di dalam sistem Amerika itu kadang-kadang tiga. Karena ada independen satu-satu republik, satu demokrat, satu independen. Umumnya sih cuma dua. Republik dan demokrat begitu. Nah, tapi faktanya threshold masih tinggi. Maka waktu itu saya berargumen dengan teman-teman, apa sebenarnya sih yang bisa membuat calon sebelah sana dan calon sebelah sini itu relevan. Argumentasi, apa namanya, yang rasional, relatif nggak ada. Karena pada dasarnya, koalisi tiket bukanlah koalisi yang sebuah perkawinan yang suci. Itu perkawinan paksa sebenarnya ini. Kawin paksa. Coba saya kan mengurai misalnya. Bagaimana saya menjelaskan kepada rakyat bahwa ada tiga partai, PKS, PKB, dan Nasdem masih berada dalam pemerintahan. PKS memang di luar pemerintahan. Tapi tiba-tiba sekarang mereka mengatakan kami mau perubahan. Ya, pemerintahan ini banyak masalah. Padahal dua members daripada koalisi ini ada dalam rapat kabinet. Yang hari-hari dia masih ikut dalam keputusan meneruskan pemerintahan ini. So, ini anomali. Kita nggak bisa ini. Pasti ini nggak masuk akal gitu loh. Dan yang lain lah ya, kira-kira di PDP juga menghadapi hal yang sama. Sehingga sebenarnya mesti ada argumen lain kalau terjadilah pertarungan ini. Nah, saya bilang sama Bapak Presiden juga waktu itu, Pak, presidensialisme itu artinya, Pak, pimpinannya Bapak. Karena yang berkuasa kabinet. Nanti yang melawan Bapak atau yang mau meneruskan Bapak, silakan. Cuman dua itu pilihannya. Seorang kandidat datang kepada Bapak mengatakan, saya mau meneruskan pekerjaan Bapak. Dan izin, saya akan menjadi pembela gagasan-gagasan yang sudah Bapak kerjakan. Atau dia datang, makanya sih ada ahli yang namanya Scott Manwaring mengatakan presidensialisme itu paling ideal kalau partai cuman dua. Seperti di Amerika. Seperti di Amerika. Atau kalau orang itu datang ke apa namanya, existing pemimpin kabinetnya mengatakan, saya akan lawan kabinet ini. Dan saya akan mengajukan gagasan baru supaya lihat, rakyat melihat bahwa saya beda dengan Anda. Kalau saya janti jadi presiden, beda dengan Anda. Dan dia tidak boleh ada di kabinet? Dan dia nggak boleh ada di sana. Karena itulah yang fair. Jadi kita tunjukkan kepada rakyat bahwa ini pertarungannya real. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah mengatakan, saya mau meneruskan Pak Jokowi, saya timnya Pak Jokowi, saya akan teruskan. Itu fair. Dia berada dalam kabinet, itu fair. Tapi kalau kemudian ada yang melakukan hal yang sama atau yang berbeda begitu, saya mau melawan, tapi nyatanya dia di dalam. Itu yang sulit. Itulah yang menjelaskan juga kenapa surveinya Ganjar hancur. Karena kesulitan posisi. Rakyat tidak melihat sesuatu yang fair. Karena perubahan ada diambil 01, melanjutkan oleh 02. Terus 03 kemana? 03 kemana? Itu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi desain politik yang dibuat oleh partai-partai, ini mohon maaf, ini kebetulan sebenarnya Gerindra kan gak ikut membuat 20%. Ini motornya 20% kan, PDP sebenarnya. Dengan niat mungkin gampang mau mengatur kandidat. Ternyata enggak. Apa yang terjadi? Ada kesulitan meletakkan diri. Karena satu-satunya, yang boleh kita anggap sebagai pertarungan yang benar adalah pertarungan antara kabinet yang sedang berjalan, the ruling kabinet, the ruling majority, dengan penantangnya. Betul. Ini tidak terjadi, sehingga anomali ini merugikan. Ya, saya kebayang ya, jadi presiden gitu, rapat kabinet ratas gitu. Kan menterinya, ada yang di sebelah sana gitu kan, ada yang masih dengan dia. Saya gak kebayang tuh. Kan kadang-kadang mungkin ngomongin strategi, ngomongin rahasia gitu. Ya, kayak katakanlah, kalau menteri itu, misalnya, menteri bidang perencanaan nasional. Iya. Gitu. Atau menteri yang terkait dengan membangun sesuatu. Atau penegakan hukum. Atau penegakan hukum. Atau yang membangun sesuatulah. Di luar sana, misalnya, IKN nih katakanlah. Di luar sana, anggota dari kabinet tersebut, calonnya mengatakan, mau menghentikan IKN. Tapi dia ada dalam kabinet yang sedang rapat meneruskan IKN. Kemayang tuh. Ini kesulitannya begitu. Ini yang saya bilang ya, sistem kita itu harus didesain untuk tidak mengizinkan sesuatu yang anomali. Tidak bisa dijelaskan. Nah, mungkin Pak Ilmi dulu lihat saya agak keras gitu tentang kenapa kita terlalu cepat menarik pertarungan ini kepada emosi. Kenapa gak memberikan kesempatan kepada fikiran dulu untuk bertarung? Sebelum kita menjadi emosional gitu. Itu sebenarnya apa namanya kritik saya dari awal gitu. Karena ayo desain sistemnya loh. Kan kita bukan bertarungnya gagasan. Desainlah pertarungan gagasan itu. Saya bilang gagasan partainya dulu dipertarungkan. Habis itu gagasan calegnya. Kalau ini kan figurnya belum terlalu kelihatan kan gitu. Tapi begitu kita lompat ke presiden, apalagi presiden itu mengaitkan diri dengan kelompok-kelompok primordial, dengan sentimen-sentimen yang irasional sifatnya. Maka letak dari rasionalitas hilang. Termasuk kalau kita mempersoalkan kenapa kamu bilang perubahan tapi kamu di dalam. Jadi gak masuk akal. Padahal sangat masuk akal. Dan menurut saya satu-satunya cara menang mereka yang mengatakan akan melakukan perubahan adalah itu. Mesti tegas posisinya. Bang Fahri, ini kita melihat Pak Jokowi. Walaupun dia belum confirm ke partai mana, belum confirm berpihak ke pasangan mana gitu. Anda melihatnya posisi Pak Jokowi sekarang dalam konstelasi kontestasi Pilpres ini gimana ya? Pak Jokowi adalah anak sah dari pilihan kita terkait sistem politik. Yang di dalamnya terdapat anomali yang akhirnya auto-correct auto-correction oleh kehadiran figur Jokowi. Bahwa Jokowi itu pada dasarnya dia juga naik dengan sistem threshold 20%. Tapi faktanya relawanisme itu muncul pada masa Pak Jokowi. kenapa muncul relawanisme? Karena pada dasarnya gaweannya ini bukan gaweannya partai politik. At least kita tidak mendefinisikan ada satu partai politik yang dominan dalam pekerjaan itu tidak ada. Maka yang dominan adalah rakyat. Jadi rakyat dan relawan sebagai peserta dalam politik itu sangat luar biasa di Pak Jokowi. Itulah yang menyebabkannya Pak Jokowi itu menjadi menimbang antara partai yang sistemnya itu tidak satu partai satu kandidat tapi satu partai harus berkumpul untuk satu kandidat dan juga didukung oleh relawanisme dari fakta bahwa pada pilpres yang berlangsung bersamaan itu kebanyakan partai politik biasanya ngurus calegnya. dia tidak ngurus capresnya. Sehingga Pak Jokowi sebenarnya akibat dari sistem ini menganggap relawan itu kerja buat Pak Jokowi sementara partai-partai dia khawatirkan itu tidak kerja buat Pak Jokowi. Jadi lebih banyak Jokowi memberikan kontribusi kepada partai politik. Makanya kalau kita lihat ada beberapa partai itu yang kalau kita tanya kenapa Anda milih partai ini nomor satunya Pak Jokowi. gitu loh artinya kontribusi Pak Jokowi lebih besar kepada partai itu daripada partai itu kepada Pak Jokowi. Ini akibat sistem loh kita gak nyalain siapa-siapa gitu loh. Nah sekarang tiba-tiba di ujung itu jadi kenyataan bahwa Pak Jokowi tidak bisa diminta kesetiaannya kepada partai yang mengusungnya yang mengusungnya karena yang mengusungnya tidak satu yang mengusungnya banyak banyak karena itulah kemudian pada Pak Jokowi berlaku tentang loyalitas tertinggi itu ada di mana rupanya kalau kita baca tradisi demokrasi loyalitas tertinggi itu kepada rakyat kepada negara sehingga partai politik tidak bisa kemudian apa namanya menggunakan fungsinya sebagai partai politik untuk mendikti seseorang yang sedang loyal kepada rakyat dan bangsanya nah itulah yang menyeret sekarang nih Pak Jokowi seperti kelihatan seperti mandiri begitu yang kedua adalah fakta bahwa dia adalah pemimpin kabinet penguasa negeri demokrasi itu bukan partai politik tapi adalah public official atau elected official berbeda dengan negara komunis negara komunis itu yang berkuasa partai tapi dalam negara demokrasi yang berkuasa adalah pejabat terpilih Pak Jokowi dipilih oleh rakyat maka dia yang berkuasa resourcenya paling besar sehingga kalau Pak Jokowi berpikir dalam kerangka tadi bahwa saya termasuk mohon maaf ya saya termasuk yang ngomong ke Pak Jokowi Pak Bung Karno ke Pak Harto bermasalah Pak Pak Harto ke Pak Habibie bermasalah Pak itu jelek sekali Pak bahkan Pak Habibie sedikit banyak ada masalah meskipun dia soft lah karena dia betul-betul waktu itu menolak untuk meneruskan gitu tapi kalau kita lihat Gus Dur juga jatuhnya tidak enak Ibu Mega juga tidak berlanjutnya tidak enak Pak SBY dua periode tapi transisi ini agaknya gak enak di awal-awal hubungan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi kurang soft belakangan Alhamdulillah sudah baik tapi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY juga kan belum baik sehingga saya bilang sama beliau Pak tolong atur transisi jangan Bapak lepas berbahaya Pak dunia tidak sedang baik-baik saja tolong Pak saya sampai terus terang aja nanti biar Pak Jokowi yang ngomong saya agak mohon maaf agak ngotot agak agak mohon begitu Pak jangan lepas ini situasi tidak baik-baik saja inilah inikah pemenaran bahwa Pak Jokowi dituduh kuotan kuot cawe-cawe ya terhadap siapa yang harus menggantikan dia apa boleh buat karena sistemnya kayak begini dari fakta bahwa setiap pemimpin yang berganti tidak berlanjut tidak berlanjut kalau ada proyek apa namanya seperti hambalang mungkin cuma 2-3 triliun tidak berlanjut 2-3 triliun tapi itu duit rakyat tapi kalau kereta api cepat tidak berlanjut 185 triliun apa namanya IKN tidak diteruskan itu hampir 500 triliun rencananya apa itu duit Pak Jokowi bukan itu duit rakyat loh pemikiran strategis untuk menata transisi ini belum sempurna ya tapi ke depan untuk menata transisi agar kepemimpinan itu mean progress setiap pemimpin itu harus dilanjutkan oleh pemimpin seterusnya sehingga ada progress itulah tradisi kepemimpinan yang benar masa kita mengizinkan setiap pemimpin menganggap tidak ada pemimpin sebelumnya atau berkampanye negatif tentang pemimpin sebelumnya dan kemudian menolak melanjutkan kerja-kerja pemimpin sebelumnya kan tidak boleh itulah yang saya bilang tadi itu kenapa kita ini adalah korban dari sistem yang tidak menghargai kontinuitas seperti itu nah jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi langsung atau tidak langsung kita mau interpretasi seperti apapun yang terjadi sekarang ini adalah satu kesadaran bahwa ini kerja kepemimpinan yang memang harus diatur transisinya tidak boleh kita biarkan sesuatu lepas begitu saja tidak bisa bang Fahri kan saya tahu sebelumnya kan bergabung dalam partai yang oposisi ke Pak Jokowi ya kemudian membuat partai baru dan kemudian akhirnya kan memutuskan untuk quote-unquote berada di pihak Pak Jokowi ya apa dasar pemikirannya sebenarnya bukan istilahnya itu bukan berada di pihak Pak Jokowi tapi mendukung Pak Prabowo sekarang kalau dukungan dengan Pak Prabowo saya tidak pernah lepas karena saya mengenal Pak Prabowo terlalu lama ya dan terlalu tahu kalau membandingkan Pak Prabowo dengan yang lain saya terlalu ngerti generasi pemimpin-pemimpin baru kan Ganjar sama Anies ini kan seumur saya lah bisa kita bilang juga masuk politiknya saya lebih awal lah dari teman-teman ini jadi saya ngerti mereka jadi ikut Pak Prabowo itu karena saya tahu betul begitu loh perbedaan diantara kandidat ini tapi dan itu sebenarnya bukan urusannya terkait dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi-nya tapi kami memikirkan bahwa satu bangsa itu harus keluar dari nasibnya sebagai bangsa yang seolah-olah menghargai pertengkaran lebih daripada persatuan sehingga waktu terus terang aja kami waktu di luar pemerintah atau waktu membuat partai baru kita ngobrol dengan tokoh-tokoh termasuk dengan Pak Jokowi Pak kita mau bikin partai gagasannya adalah apa namanya kanan-tengah dan kita mau agak merasionalisasi politik supaya sentimen dua kali pemilu ya kan kami lahir 2019 pasca pilpres terakhir kan yang tegang saya katakan di awal tadi gitu sehingga kita mau agak memoderasi situasi opa Jokowi senang mas bagus itu dan sebagai orang yang berkali-kali menang dia bilang mas saya lihat celahnya kita lihat celahnya kayaknya memang akan banyak peminat nih dari yang seperti ini kata beliau terutama anak-anak muda yang tidak suka konflik yang maunya itu kita rekonsiliasi dan melihat ke depan kita ngomong terus-menerus sama beliau dan karena kita ngomong dan ide-idenya ternyata memang ada dalam arus yang sama makanya kami sebut nama partainya gelombang rakyat karena kita melihat kita udah capek bertengkar gak jelas saya sering bilang apa sih yang jelas dari pertengkaran kita coba kan tidak ada ya mohon maaf saya kasih contoh lagi Nasdem dan PKS berkelainya kan kencang sekarang bersatu ya dengan PKS berkelainya kencang tiba-tiba tuk bersatu terus pertanyaan kita ini bertengkarnya sebenarnya memang gak serius gitu loh ini karena kegagalan sistem kita mesti mengkonsolidasi satu sistem politik baru yang membuat pertengkaran itu mantap kayak ya apa-apa Ermi pernah berada di negara-negara yang demokrasinya matang ya wah kalau demokrasi dan republik berdebat itu kan dahsyat kan kualiti kualiti dan kita lihat gitu loh ini garisnya adu argumentasi ini garisnya kaum liberal ini garisnya dan konsisten konsisten dan kelihatan kita apa kan cuman sentimen-sentimen tiba-tiba gabung tiba-tiba pecah besok hari ini gabung besok pecah ya kan waktu apa namanya caimin tiba-tiba ke sebelah sana atau Pak Prabowo kok tiba-tiba gitu pacarnya dimana kawinnya sama siapa oke nah yang begini-begini ini menurut saya kita bersyukur kita bersyukur bahwa Pak Jokowi firm dengan niatnya bahwa transisi harus kita selamatkan kita gak boleh ngaur-ngauran mengelola transisi ini dan karena itulah kemudian apa yang sekarang berlangsung ini menurut saya positif dan pikiran besar dari awal bahwa akhirnya Pak Prabowo sebagai jalan tengah akan mendapatkan dukungan mayoritas itu nampak di depan mata ya kan kalau Pak Ilmi kata kata para ulama itu kalau niat kita baik dan nampak seperti disetujui sama Tuhan itu suksesnya kelihatan gitu loh celah suksesnya kelihatan oke kira-kira itu yang saya lihat sekarang ini dan Pak Jokowi kan ini fakta kita ngomong data kita gak ngomong karena kita di pihak yang mana data Bapak Jokowi itu disukai oleh lebih dari 70% rakyat itu fakta ya Bang artinya apa yang beliau lakukan itu lebih banyak yang setuju daripada tidak setujunya terlepas dari apapun kontroversinya betul gak Pak? ya itu tadi apa namanya kalau soal model-model kepemimpinan kita gak bisa seragamkan antara apa namanya Bung Karno dengan Pak Harto Pak Harto dengan SBY atau Pak SBY dengan Pak Jokowi dia pasti ada perbedaan style tapi delivery kepada rakyat itu adalah another story begitu kemampuan mengatur jadi misalnya ya ini saya ngomong sama ekonom-ekonom senior semuanya kemampuan Pak Jokowi menahan inflasi itu gila loh itu gak gampang loh itu itu ekonom-ekonom senior bilang itu gak gampang dan salah satunya memang karena Pak Jokowi itu detail mengontrol apa namanya inflasi dan kalau itu kemudian menjadi perasaan rakyat bahwa harga terkendali lalu memberikan approval rate yang tinggi prestasi itu kita gak bisa main-main gitu dan surveinya fair karena saya lihat juga bukan cuma survei dari dalam negeri dari luar juga oke dan mungkin juga ada sebagian dari gaya kepemimpinan yang perlu kita pelajari gitu karena saya terus terang termasuk yang dulu menganggap pemimpin itu harus banyak ngomong untuk memberikan akses kepada rakyat tentang mikiran pemimpin tapi sebenarnya gak harus itu diambil alih oleh presiden harus ada pres sekretarinya istana harus punya jubir yang se-level menteri yang dia hadir dalam rapat kabinet dan setelah rapat kabinet mungkin presidennya memberi pengantar sedikit selebihnya dia yang mengelaborasi menjelaskan kepada publik jadi ini adalah model-model yang bisa kita kembangkan ke depan mempelajari dari sukses story yang ada sekarang ini dan Pak Jokowi sekarang merestui putranya Gibran yang quote-unquote kontroversinya dasyat apakah akan meneruskan mewakili dia untuk meneruskan gainya dia menurut Bang Fari saya terus terang mencoba memahami apa ya semacam distorsi dari fikiran orang-orang yang apa namanya terlalu antipati dengan fakta bahwa ada yang namanya keluarga politik ada yang namanya keluarga bisnis ada yang namanya keluarga seniman ada yang namanya keluarga kiai keluarga pendidik gitu waktu awal-awal dulu Mas Gibran ini kelihatannya sebagai pengusaha dia sibuk sampai-sampai dia gak ikut dan gak mau ikut kegiatan dari orang tuanya kan pernah waktu itu ada adegan dia diprotes wartawan kenapa jarang kelihatan terus dia bilang saya kerja saya kan bukan pengangguran itu kan waktu itu sikapnya tapi tiba-tiba kemudian mereka mengambil keputusan udahlah kita masuk politik aja ikut arus bapak jadilah ini keluarga politik another political family seperti keluarga-keluarga politik lainnya keluarga Pak Bung Karno keluarga Pak SBY keluarga dari banyak tokoh termasuk di daerah-daerah sebagai keluarga politik gitu bahkan keluarga Pak Haritanu sekarang jadi keluarga politik total jadi ini adalah cerita tentang sebuah keluarga politik jadi kalau bicara Pak Jokowi kemudian anaknya jadi ketua umum partai orang bilang dua hari langsung jadi ketua umum eh emang TGB berapa hari di Perindo terus jadi ketua harian emang Oslo dari mana jadi ketua umum Hanura Ridwan Kamil ke Golkar Ridwan Kamil ke Golkar langsung jadi pimpinan atau Sandi Uno ya kan berapa lama dia di P3 tiba-tiba jadi ketua top jadi ketua pembapilu jadi ini sistemnya mengizinkan jadi jangan kita protes karena berlaku pada satu orang tapi kita tidak protes semuanya karena berlaku pada orang lain gitu nah jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi dan keluarganya adalah the rise of a new political family atau orang mengatakannya dinasti yang kemarin tuh akhirnya rame tuh kawan saya berkali-kali nyebut dinasti Jogja sebenarnya orang gak komplain karena memang faktanya dinasti itu arti keluarga baik-baik dinasti itu kan belum tentu negatif ya iya dong keluarga baik-baik keluarga Soktan Julja keluarga baik-baik dan dia udah dipercaya dan dirindukan oleh rakyatnya itu Jogja itu masih ada di dalamnya orang yang setia kepada kerajaan kepada dinasti what's wrong with that jadi gak ada masalah sebenarnya ini kan nah jadi menurut saya munculnya keluarga politik baru ya sudah faktanya itu akan menjadi keluarga politik bahwa nanti Pak Jokowi misalnya dia bilang saya setelah jadi presiden kalau di Amerika kan orang bikin yayasan orang bikin foundation orang bikin gerakan untuk baca buku gerakan untuk ngobatin penyakit tertentu di masyarakat atau kayak gerakan lingkungan gerakan lingkungan gitu kan atau kayak karter gerakan untuk demokrasi di negara-negara berkembang itu terserah tapi ini sudah jadi keluarga politik dan apa boleh buat apa masalahnya menjadi keluarga politik saya kira semua orang juga bisa suatu hari memutuskan kita jadi keluarga politik dan itu baik jadi jangan dianggap keluarga politik itu jelek sebab Bung Karno keluarga politik Pak SBY keluarga politik semua juga keluarga politik gak ada masalah yang tidak boleh kita korupsi yang tidak boleh kita berbuat zalim yang tidak boleh kita menipu dan mengambil kekayaan negara kan itu aja yang gak boleh sebenarnya bang kita lihat survei kompas agak mengagetkan karena ternyata gap antara Pak Prabowo 02 dengan 01 03 makin jauh dan 01 di atas 03 pelan-pelan apa yang terjadi sebenarnya fenomena apa yang terjadi saya saya bukan ini ya kadang-kadang kalau kita orang itu bisa bilang mudah-mudahan saya salah orang suka bilang begitu kan tapi menurut saya masyarakat kita itu masyarakat moderat setelah Pak Jokowi menerima Pak Prabowo dalam kabinet dan dia lihat orang ini ternyata kerja orang ini ternyata sportif yang jelasnya sportif ya artinya dia tentara dia seorang prajurit yang yang taat begitu ya yang setia dulu mungkin agak dikaburkan oleh fakta seolah-olah dia tokoposisi padahal pada dasarnya beliau itu adalah orang yang lama dalam pemerintahan ramah dalam karirnya sebagai militer lalu keluar jadi pengusaha lalu membuat partai bertanggah bertahap orang melihat inilah jalan tengah itu dan kebetulan apa rekonsiliasi beliau dengan Pak Jokowi itu memberikan proof bahwa inilah yang kita perlukan suatu yang berlanjut nah yang satu dan tiga mohon maaf ini jadi kena kutukan gitu karena ini terlalu kuat gitu ini yang naik terus dan ini kelihatannya ya sedang kebutan siapa tahu ada putaran kedua kan akhirnya begitu meskipun saya melihat kalau trendnya seperti itu sepertinya sulit ada putaran kedua karena positioning Pak Prabowo sebagai apa namanya kekuatan tengah yang moderat yang akan meneruskan situasi yang baik dan memperbaiki keadaan ke depan itu makin hari makin kuat makin jelas terlihat makin jelas terlihat dan itu yang nampak dari survei itu kalaupun toh orang mengatakan kemungkinan kelompok apa namanya undecidednya tambah banyak tapi menurut saya itu transisi untuk memutuskan udahlah Prabowo terlalu ideal untuk keadaan ini dan berapa berapa teori mengatakan undecided biasanya terbagi sesuai dengan proporsinya proporsional sesuai dengan pesertanya kemungkinannya demikian jadi kalau kita bagi-bagi undecidednya dibagi tiga sama-sama begitu ya kira-kira satu puteran tinggal memastikan syarat elektoralnya karena di dalam konstitusi kemenangan satu puteran itu ditentukan oleh popular vote dan juga electoral vote berbasis provinsi artinya 38 provinsi 50% dari 38 provinsinya dan pada daerah menang itu harus minimal punya suara 20% itu adalah syarat elektoralnya saya kira itu bisa kita usahakan kalau undecidednya gak milih semua katapun katakanpun kan artinya pasangan 02 prosentasenya lebih dari 50% juga ya ya otomatis akan meningkat karena undecided tidak dihitung tidak dihitung apa yang terjadi sebenarnya Bang Fahri kalau mencoba menganalisa kan dulu kan Pak Ganjar itu kan nomor satu ya nomor satu paling tinggi dan kemudian melorot-melorot termasuk begitu dipasangkan dengan Pak Mahfud yang seorang toko dan ketokon sangat besar pun ternyata Surupai Kompas mengatakan seperti itu saya mau membacanya lalu dari dua perspektif pertama perspektif historis karena dulu pernah ada ikhtiar untuk membagi kategorisasi masyarakat kita itu dalam kajian-kajian antropologis bahwa masyarakat ini dibagi tiga lah ada yang disebut dengan santri ada yang disebut dengan abangan santri di sebelah kanan abangan di sebelah kiri sama ada kelompok tengah yang dia sebut priai ini sebenarnya priai ini bukan massa tetapi karakter mungkin jadi sikap sikapnya itu moderat profesional kerja itu dulu yang langsung atau tidak langsung membelah politik kita pada masa Orde Baru dibagi menjadi P3 yang dianggap santri lalu PDI yang dianggap abangan lalu di tengah ini ada Golkar dan Golkar gak pernah kalah karena itu tadi tengah nah saya kira ada imajinasi yang mengendap di alam bawah sadar bangsa kita ini bahwa kelompok moderat itu baik kelompok tengah itu baik dan moderasi selalu menang di Indonesia itulah sebabnya kenapa kami juga waktu mendirikan partai juga kita bilang itu moderasi tengah kanan gitu ya karena ini apa namanya pemilinya banyak banget orang Indonesia yang sikapnya moderat itu banyak banget dan itu memang karakter dari bangsa kita semua gerakan ekstrim di Indonesia tidak dapat tempat pada akhirnya hilang hilang nah itu perspektif historis ya tapi ada juga yang kekinian sifatnya yang hari ini lagi-lagi Pak Jokowi itu mengantarkan transisi kita itu dengan satu platform menjaga koalisi besar dari kabinetnya dan apa namanya Pak Prabowo menyambutnya dengan jargon apa namanya melanjutkan gitu dan inilah yang kemudian ditangkap oleh memori sejarah tadi bahwa ini jodoh kita gitu loh ini yang lebih cocok dengan pikiran kita itulah yang menyebabkan Pak Prabowo yang akan relevan dan masuknya Mas Gibran sebagai representasi langsung atau tidak langsung dari apa namanya keluarga politik baru yang saya bilang tadi itu itu ditangkap positif oleh masyarakat oleh publik dan juga oleh kaum milenial yang mungkin ini bisa disebut sebagai argumen ketiga dari fakta bahwa ada demografic bonus ada 56% sampai 60% pemilih baru pemilih pemula dan milenial-zilenial ini pemuda ini yang melihat bahwa kelahiran Gibran yang berkolaborasi dengan tokoh seperti Pak Prabowo rupanya itu adalah kolaborasi yang ideal bagi generasi pemilih pemula ini atau pemuda ini inilah yang mengakumulasi suara yang menyebabkan apa namanya makin hari makin jauh pasangan nomor 2 itu meninggalkan yang lainnya saya kira argumen itu saya anggap terlalu kuat sulit dibantah kalaupun ada teori-teori lain saya kira itu kuat sekali lah apa yang sedang terjadi sekarang ini dan kehadiran gelora PSI memang menampung anak-anak muda saya pikir anak muda tidak boleh apatis harus take part dalam politik saya terus terang percaya akan ada gempah politik gempah atau tsunami tergantung skala akan ada semacam apa namanya gempah atau tsunami semacam itulah akan ada guncangan pada keinginan masyarakat untuk punya aspirasi baru dari satu kenyataan bahwa ada kelompok-kelompok dalam politik ini yang kelihatan agak membosankan begitu yang sekarang ini tadi yang saya bilang yang ketiga ini kaum milenial zilenial ini yang hampir 60% ini saya kira mereka akan memberikan judgment baru dalam politik kita dan kemungkinan mereka inilah yang bisa membuat adanya partai yang tenggelam dan adanya partai yang tumbuh ini kayak disrupsi ya dalam dunia politik Indonesia dan itu terjadi dimana-mana dan khusus untuk Indonesia khusus untuk Indonesia saya sering memakai teori 20-25 tahunan setiap 20-25 tahunan akan ada keputusan besar yang dibuat oleh generasi oleh masyarakat dan kemungkinan kali ini adalah melalui perubahan wajah partai politik mudah-mudahan PSI dan Glora menjadi dua yang akan muncul sebagai kekuatan baru yang dianggap oleh masyarakat lebih mengerti atau sesuai dengan aspirasi dari masyarakat baru ini ya saya saya tertarik terjun Bang Fahri karena memang saatnya kita menjadi mentor lah orang-orang sumur saya lebih tua dari saya pelan-pelan kita menjadi mentor lah ya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru tuh yang lucu tuh banyak yang gak siap nih orang-orang tua tidak siap dengan cara pandang mereka cara mereka pidato cara mereka bersikap ya kan penuh dengan kritis itu tiba-tiba mereka alergi dengan istilah gemoy ya kan kita harus rendah hati Bang Hilmi melihat keadaan ini saya terus terang karena kita semua punya anak anak kita adalah generasi baru yang ditumbuhkan oleh apa namanya fitur-fitur baru dalam peradaban umat manusia ya saya sering mengatakan dulu kita ini adalah manusia yang hidup di zaman otoriter kita gak pernah kita gak punya alat komunikasi kecuali yang disediakan oleh pemerintah TV dan radio karena itu kita gak pernah nyaris gak pernah ngomong tentang diri sendiri karena setiap hari kita mendiskusikan khutbah negara kepada kita one-sided ya one-sided dan kita gak pernah punya kesempatan untuk membicarakan diri sendiri sekarang anak-anak muda itu dia bicara dirinya sendiri grupnya peer groupnya semua itu tentang harapan-harapan yang lebih baru dan kita kadang-kadang merasa kita gak mampu menangkap ini jadi lahirnya Gibran misalnya menurut saya itu adalah kabar baik bagi simbolisasi dari generasi baru bahwa pada akhirnya mereka akan punya kelompok-kelompok seangkatan yang bisa mendengar mereka secara real apa yang mereka rasakan saya kira ini memang waktunya untuk melakukan perubahan-perubahan seperti itu ada yang orang-orang tua senior mengatakan saya itu dari dulu gak berubah iya bos tapi dunia berubah gue gak berubah dari dulu gue begitu sikapnya tapi dunia sudah sudah berubah makasih banyak dari sini kita harus mendampingin debat ya semoga debatnya quality lah itu juga mesti dicari formatnya karena ya lagi-lagi saya bilang ini kan tidak di design dari awal lalu seolah-olah menjadi apa namanya one moment show begitu yang seolah-olah menentukan segala-galanya padahal sebenarnya rakyat karena kita cara ngaturnya cuma seperti ini akhirnya gak terlalu pay attention ke situ padahal ya harusnya sih ini dirancang dari awal betul tapi ini sistem politik tentang format aja last minute ya last minute baru ditentukan tentang cawapresnya gimana ya oke kita nikmatin aja ya ini istilahnya bagaimana kata Duan Kamil kita membuat debat payment don't too don't too technical don't be too technical dan juga yaudahlah gemoy-gemoy aja karena saya pikir pendukung 01, 02, 03 udah hampir mengeras nih kan Bang ya kan cuman kompas yang mengatakan apa undecidednya banyak yang lainnya lembaga surpa yang lain tidak ya jadi menurut saya yaudah show aja semoga sopan-sopan aja menghibur rakyat menghibur rakyat lah berpolitik boleh berbeda boleh tapi tetap dengan tetap bahagia tetap bahagia thank you Bang Fawri terima kasih 50 menit kita berbincang semoga ini bermanfaat dan memberikan perspektif mari kita kawal pemilu kita nama juga Pesta Demokrasi Pesta ya bukan konflik demokrasi kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya bye-bye terima kasih terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati